hai hai saya datang ke makam juga kalau di tempat tempatnya masih kakalinah soal pacar baru ini enggak, aku datang berdua sama pasti udah ada komen 2 menit dari Aska soal Aska enggak terlalu banyak komen apa-apa kok enggak, bukan sesuatu yang apa ya emm, belum satu untuk membicarakan hati karena maksudnya aku bener aku tidak terlalu banyak bicara tentang pasangannya dari bukit pun juga penting untuk anak-anak karena kalau misalkan pas waktu itu bukan berarti hubungan aku dengan aku sekarang itu enggak serius tapi kita belum tahu mau membicarakan apa yang pernah terpunyekan atau apapun itu jenis yang lebih serius loh intinya ya tapi lebih ke apa ya aku enggak mau tahu bicara untuk anak-anak-anak karena kalau misalkan untuk membicarakan seperti itu kalau misalkan memang ibadah orang-orang kita berdua eh kita nanti besok kita yuk apa-apa misalkan kayak gitu baru aku dan itu pun aku juga kan udah janji sama anak-anak-anak jadi kalau misalkan memang setuju dan kayak yang saya bilang juga apapun yang saya lakukan nanti untuk kehidupan saya di depannya saya minta ke sini jadi sendiri gimana cara mengambil tadi ke Aska supaya datang langsung hijau dari anak-anak-anak sebenarnya sih waktu saat-saat terakhir rumah rumah anak-anak-anak Aska kan sempat datang waktu itu dan harusnya sepatkan berbicara sedikit lah gimana pak karena cuma saya ilho aja saat itu untuk ngomong lebih dalam lebih serius sepatu waktu itu baik 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 dan jangan liburan bareng mengenakan anak-anak loh jangan aku sekarang aku sih namanya Aska biasanya kalau liburan pasti sama-sama gitu kalau misalkan one day kita ngapain dong udah-udah ada ajalah dengan pokoknya itu ini paling belum dimimpiin cuma waktu itu pas hari ketiga mama meninggal memang kan abis abis baca yasih yang ada kita sempat nanya kita sempat ngopong ya Aska tuh sampai umur 3 tahun satu bulan asli-asli dari dunia langsung enggak ada pakai support kayak gitu hari kita lagi ngobrol apa tiba-tiba nyasar ke situ itu dia nanya kalau kamu gimana asli sampai umur berapa kayak gitu kayak refleks yang pengen nanya mama tapi belum sempet ngambil handphone di otak barulah kepikir kesana kesini-sini yang mikir kedepannya kayak apa misalkan kayak contoh kecil aja nanya nah ini kalau misalkan masuk ini pakai ini enggak sih mah bunuhnya pakai ini enggak sih memang seperti itu aja tuh aku nanya kemah padahal di Google juga kan ada tapi kita kenapa seneng aja gitu kalau lebih nanya lebih ganggu ibu kandung-kandung sendiri gitu kan dan ini dan nggak ada lagi hal seperti itu dan itu baru aku sadari ya udah kehilangannya kalau misalkan mamaku sakit atau apa aku pasti kan aku nggak ketemu pun mama ada di rumahnya gitu kalau sekarang enggak ada maka sampai sekarang jujur aku belum berani ke rumah mama karena masih terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari grid